Kasusnya disemangka, bila kita belah, maka di dalamnya daging buahnya itu akan pecah Kalau dari segi nutrisi, itu yang paling berperan adalah defisiensi hara kalium Nah, selain kalium, ada unsur hara kalsium dan boron Misalnya sebut saja NPK mutihara 16 atau NPK grower Ini dia untuk di tanah, ya Jadi untuk itu ada bahan pembawa atau fillernya Supaya unsur hara di dalam pupuk tersebut, kandungan haranya juga tidak mudah hilang, terlepas Halo sahabat mutihara, salam jumpa lagi dengan saya Kali ini kita ada di sesi Q&A Jadi sesi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat mutihara semua yang sudah masuk ke media sosial kami Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke pertanyaan pertama Dari Ed Kebun Pak Tani Ini menanyakan, Pak mau tanya, pupuk NPK mutihara dengan konsentrasi 2 gram per liter Kalau dikocorkan langsung ke tanaman, apakah bermasalah? Karena budidaya cabai di polybag, selama ini konsentrasinya saya kurangin dari anjuran 2 gram per liter Karena ditakut bermasalah tanaman cabainya Oke Jadi untuk dosis pemupukan, kami sudah ada rekomendasinya Ya sahabat mutihara semua bisa download aplikasi petani terjas di playstore Situ sudah lengkap Jadi untuk dosis 2 gram per liter ini relatif aman dipakai pada tanaman Tapi seiring dengan pertambahnya umur tanaman, maka dosis pun bisa mengikuti juga Yaitu konsentrasinya ditambah pula Jadi aman, Pak ya Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Edmontar3790 Pak mau nanya, kalau kita aplikasikan pupuk semprot pada padi seperti yang banyak beredar sekarang ini Apakah masih perlu kita berikan pupuk tunggal seperti Orea, Ponska, SP36, dan dari lainnya Dari masa vegetatif sampai panen Jadi, maksudnya hanya mengandalkan pupuk dari foliar saja, apakah cukup begitu? Nah, sahabat mutihara semua Tanaman ini mengambil unsur hara, ini dominan itu melalui akar Dan melalui foliar semprot itu hanya sebagai tambahan saja Jadi kalau kita hanya mengandalkan dari pupuk yang disemprotkan, itu masih kurang Jadi, tetap kita butuhkan aplikasi pupuk itu yang ditaburkan melalui akar Apalagi padi Nah, padi ini adalah termasuk tanaman kolongan gramine Dia membutuhkan N dalam bentuk Orea Itu masih butuh untuk pertumbuhan, perkembangan hidupnya Jadi, tidak bisa kalau hanya mengandalkan dari pupuk yang diberikan oleh semprot daun saja itu masih sangat kurang Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Itu dari adwi purnama Untuk mengatasi daging buah pecah atau kopong pada semangka pakai pupuk yang mana Dagingnya bukan kulitnya, maksudnya yang pecah Oke, jadi kalau dalam istilah pertanyaan ini Gejala seperti ini bisa kita namakan Yaitu hollow heart Di mana kasusnya disemangka Bila kita belah, maka di dalamnya daging buahnya itu akan pecah Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan gejala seperti ini Kalau dari segi nutrisi, itu yang paling berperan adalah Adanya kekurangan atau ketidakseimbangan hara di situ Yang pertama, defisiensi hara kalium Nah, bagaimana kita ketahui bersama bahwa kalium ini adalah Fungsinya di tanaman itu sangat krusial sekali Yang pertama itu juga sebagai pengatur turgor sel Terus keseimbangan air dalam tubuh tanaman Membuka, menutupnya stomata atau mulut daun Nah, ini yang bekerja adalah kalium Apabila kaliumnya kurang Maka akan terganggu metabolisinya Jadi, tanaman jadi tidak bisa membuka, menutup stomatanya dengan bagus Istilahnya, kalau kaliumnya cukup itu Maka tanaman, misal ada curah hujan yang tinggi Maka stomata ini akan membuka dengan selebar-lebarnya Maka jumlah air yang ada di tubuh tanaman itu bisa keluar Dan tidak mengganggu metabolisme tanaman Nah, apabila kaliumnya kurang, bagaimana? Maka bisa terjadi hal-hal seperti daging buah semangka ini pecah Apalagi pembesaran buah semangka itu pas waktunya musim hujan Apalagi, dimana asupan air ini yang masuk ke tubuh tanaman ini sangat banyak sekali Kaliumnya kurang Maka tanaman tidak bisa mengatur Keseimbangan air di tubuh Maka dia akan pecah di situ Nah, selain kalium Ada unsur hara kalsium dan boron Dimana juga yang berperan terhadap Kepatatan buah Terus juga untuk memperkuat dinding sel Nah, apabila kalsium dan boronnya ini kurang Maka permeabilitas sel ini juga akan terganggu Sehingga apabila terlalu banyak air Terus dinding selnya keluar Ini dinding selnya ini tidak kuat Maka akan pecah pula Ya Oke, jadi untuk mengatasi Gejala keretakan Daging buah pada semangka ini Perlu ditambahkan pupuk yang mengandung kalium tinggi Kalsium juga boron Yaitu perlu penambahan pupuk Subur kali putir Atau meroke SOP Dan juga pupuk karate plus boroni Ini juga harus dalam Porsi yang cukup Supaya tanaman bisa Mengatur metabolisme Dalam tubuhnya ini secara optimal Dan tidak Akan terjadi Gejala-gejala Seperti keretakan daging buah Atau yang namanya whole heart ini ya Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Ini dari Ed Suhayandia Alexander ya Pak, saya mau tanya Kalau NPK Mutiara 16 Sama karate plus boroni Dimix Itu selalu ada endapan Meskipun diaduk Itu ya Apakah memang seperti itu? Ya, jadi kalau NPK ya Misal sebut aja NPK Mutiara 16 Atau NPK Grower Ini dia Memang untuk fill grade Untuk di tanah ya Jadi untuk Itu ada bahan pembawa Atau fillernya Supaya unsur hara Di dalam pupuk tersebut Kandungan haranya Juga tidak mudah Hilang Terlepas Adanya filler Di situ Bahan Bahan perkat pembawanya Ada ya Jadi Kalau kita larutkan Itu dia akan Tetap di endapannya Itu Ada endapannya Nah, kalau karate plus boroni ini Dia relatif Lebih Larut air ya Jadi tidak ada Endapannya Jadi Yang menghadap ini hanya NPK-nya Karena diadap Bahan pembawanya Tidak ada masalah Pak ya Jadi aman Jadi kalau untuk Dikocorkan Itu juga aman Nah, yang Tidak direkomendasikan Adalah NPK ini Untuk disemprotkan Ya, karena Ada endapannya itu Itu nanti akan Menyumbat nozzle Sehingga Tidak berfungsi Dengan Semestinya Nah, kalau Untuk pupuk semprot Sendiri Kita sudah Desainkan Kita sediakan Pupuk-pupuk Yang Dengan kelarutan Yang tinggi Tandanya Dalam kemasannya itu Sudah ada Logo Tetesan air Ya Nanti Sahabat mutiara semua Bisa perhatikan Pada saat Membeli pupuk kami Ya Di situ Peruntukannya Untuk Untuk di tanah Ataukah Bisa untuk Semprot Sehingga Kelarutannya pun Juga akan Lebih Bagus Oke Lanjut Pertanyaan berikutnya Dari App user Desmo Apa Efek Unsur Hara Chlor Pada fase Generatif Dan vegetatif Pada durian Itu Apa Saja Terima kasih Nah Sahabat mutiara Unsur Chlor Ini Adalah Salah Satu unsur Benefisial Ya Jadi Menguntungkan Apabila Dalam jumlah Yang Sangat Kecil Sekali Ya Nah Kalau untuk durian Ini kan Durian termasuk Salah satu Jenis Tanaman Yang sensitif Terhadap Chlor Artinya Apa Ya Durian Ini Tidak Ingin Ada Unsur Chlor Di Tubuhnya Apabila Berlebihan Maka Bisa Menglibatkan Penurunan Kualitas Pada Hasil Panennya Nah Misalnya Pada saat Dia generatif Ya Karena Chlor Ini Bersifat Dia Hikroskopis Ya Menarik Air Maka Apabila Berlebihan Atau Kita berikan Pada saat Generatif Maka Daging buah Pada durian Itu juga Akan Mengandung Banyak Air Jadi Lembek Ya Jadi Kualitasnya Akan Turun Selain Itu Pula Maka Daya Simpan Buahnya Juga Tidak Bisa Lama Ya Karena Buah Ini Mengandung Banyak Air Otomatis Dia Akan Lebih Cepat Membusuk Ya Nah Apabila Di fase Fagetatif Bagaimana Jadi Klor Ini Apabila Diberikan Pada Basa Fagetatif Maka Dia Bisa Menghambat Pertumbuhan Juga Ya Ya Karena Cairan Dalam tubuh Tanaman Bisa Tertarik Keluar Ada Karena Adanya Uncur Hara Keluar Ini Sehingga Akan Stagnan Nah Sahabat Mutiara Juga Tentunya Tidak Pernah Melihat Adanya Pau Durian Di Tepi Pantai Ya Bukan Ya Karena Kadar Karam Tinggi Disitu Durian Tidak Tahan Terhadap Daya Salinitas Yang Tinggi Atau Kadar Karam Tinggi Keluar Yang Tinggi Disitu Sehingga Tidak Bisa Tumbuh Ya Oke Sahabat Kita Lanjut Lagi Pertanyaan Yang Berikutnya Ini Dari Epswar Di BTP BTP Ya Oke Mau Injin Kalau Untuk Tanaman Talas Ini Racikan Pupunya Bagaimana Ya Mungkin Ini Masukan Juga Bagi Tim Kami Ya Karena Dalam Rekomodasi Kita Belum Ada Untuk Tanaman Talas Nah Tapi Jangan Khawatir Pak Ya Coba Bisa Aplikasikan Rekomodasi Pumpukan Sebagai Berikut Ya Untuk Talas Ini Bisa Kita Panen Pada Usia Umur Itu 6-7 Bulan Setelah Tanam Nah Untuk Pupuk Dasar Kita Bisa Maka Pupuk SS Amopos Kita Mix Dengan MPK Mutihara 16-16 Itu Untuk Pertanamannya Kita Berikan 5 gram Per Tanaman Nah Pupuk Susulan Pertama Bisa Kita Berikan Pada Umur 1 bulan Setelah Tanam Kita Bisa Berikan Disini Yaitu Pupuk ZA Meroke Sekitar 100 kg Per hektare Dan Pupuk Meroke Fosfat 150 kg Per hektare Nah Pupuk Susulan Yang Berikutnya Pada Umur 3 bulan Setelah Tanam Kita Bisa Berikan Pupuk Meroke ZA 100 kg Per hektare Dan Pupuk Meroke MOP Itu 150 kg Per hektare Jadi Untuk Pengisian Umbi Itu Kita Harus Berikan Kalium Yang Cukup Supaya Popot Umbinya Juga Dapat Dan Nanti Besar Umbinya Juga Bisa Lebih Maksimal Oke Sahabat Mutiara Jadi Ini Seksi Q&A Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Sahabat Mutiara Semua Untuk Subscribe Channel NBK Mutiara TV Di Youtube Untung Tanda Loncengnya Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Informasi Kami Berikutnya Dan Salam Mutiara Tidak 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 Terima kasih.